Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi di Kandang Budi Luhur Teman-teman saya juga sekali lagi mau ngucapin ke teman-teman semua Terima kasih atas dukungan teman-teman terhadap konten-konten Kandang Budi Luhur Doain kita untuk terus memberikan manfaat buat teman-teman di rumah Nah teman-teman pada sempatan siang hari ini kita akan bahas satu tema lagi Tentang satu metode pengawetan pakan Kita kemarin sudah sempat bahas tentang fermentasi pakan Semoga pada sempatan yang lain kita akan buka hasil fermentasi kemarin Nah teman-teman pada sempatan siang hari ini Ini juga metode pengawetan Kalau kemarin fermentasi hari ini saya mau jelasin tentang silase Nah sebelum kita buka ya Kemudian kita jelasin tentang silase ini Teman-teman ini saya mau kasih sedikit pengantar Sebentar lagi kan idul adha ya Kita tahu mungkin sebagian dari teman-teman pengen buka lapak nih di pinggir jalan ya Lapak kurban gitu Nah tentu ketika kita membuka lapak itu Kita membutuhkan satu hal juga yang tidak kalah penting Yaitu selain tempat buat ternak-ternaknya ya Teduh tempat berteduh ternak-ternaknya Tentu kita juga butuh persediaan pakan dong Nah jadi teman-teman Sebenarnya apalagi sekarang hamil 42 hari ya pada saat kita membuat video ini Meskipun sekarang pakan yang teman-teman akses sumber serat sudah tinggi harganya ya Kita tahu kangkung kering sudah di atas 4 ribu Kulit kacang hijau juga ketersediaannya sudah terbatas Pongkol telo juga harganya sudah cukup tinggi teman-teman Nah jadi alternatif pakan kering mungkin kalau dibelinya sekarang sudah agak tinggi Kecuali teman-teman pada saat panen reik kemarin sudah beli banyak gitu Oh itu sangat membantu sekali buat teman-teman bisa akses di lapak Nah tapi teman-teman tidak usah berkecil hati ya Supaya keuntungannya juga bisa maksimal Sebenarnya masa-masa sekarang kalau teman-teman punya ketersediaan pakan Atau teman-teman yang di sekitar rumahnya Warganya sudah tidak nanam sawahnya sudah tidak ditanemin padi lagi Tapi sudah palawija khususnya jagung ya Teman-teman sebenarnya bisa beli tebonnya teman-teman Nah teman-teman juga bisa persiapkan dari sekarang ya Misalnya ada peternak yang teman-teman kenal drumnya tidak kepakai Mungkin disewa dulu ya Disewa dong biar teman-teman yang kita akses juga bisa senang gitu ya Ada sumber penghasilan di situ Tapi kalau dia tidak kepakai Tapi teman-teman juga bisa pakai plastik tentunya tempatnya bisa aman gitu ya Nah metode yang bisa teman-teman lakukan Yaitu metode silase ini teman-teman Jadi hijauan dari lahan sendiri misalnya masih ada Itu bisa dipanen kemudian tadi tebon bisa ditebas gitu Nah teman-teman bisa lakukan metode pengawetan dengan silase ini Sehingga besok ya pas pada saat 10 hari jelang idul kurban kan masih ada waktu sekitar 3 minggu tuh Hasil silasenya sudah matang bisa diberikan ke ternak Dan biayanya juga terjangkau teman-teman Tentu hasil proses silase ini juga sangat baik dong Karena fermentasi dan silase meskipun tidak banyak yang melakukan Tidak ada yang menolak bahwa dia menaikkan nilai nutrisi Memperbaiki aroma Gitu ya teman-teman semua Nah itu sebagai pengantar Jadi teman-teman bisa bawa nih drem-drem yang banyak Saya juga punya beberapa drem di sini Drem-drem yang banyak itu dibuat silase Dibawa ke lapak gitu Jadi ngasih makan ke ternaknya stabil Jenisnya itu-itu aja Sehingga ternaknya tidak stress Kemudian teman-teman juga yang jualan tidak stress Karena ketersediaan pakan juga banyak Nah itu ya semoga teman-teman Pengantar ini menjadi hal yang juga bisa bermanfaat Menjadi informasi buat teman-teman Oh iya di sekitar tempat saya ini ada tebon nih Kalau di tempat saya ini ada yang udah nanam jagung ya Kalau misalnya besok mau buka lapak Sebenarnya udah bisa ditebas Kemudian di silase disempen dalam drem Besok pas buka lapak bisa dibawa tuh Sebagai sumber bahan pakan Di luar itu juga teman-teman mau buat silase Tentu manfaatnya sangat banyak ya Nggak usah nunggu buka lapak Ya buat ketersediaan pakan gitu ya Sampai besok musim kangkung lagi Sampai besok musim kacang hijau lagi juga membantu Nah teman-teman bedanya Pada sempatan siang hari ini Sayang Nggak apa Hasil panennya kayak gimana Jadi ini saya memulai dari finish gitu ya Memulai dari ujung gitu ya Nah saya buka hasilnya Saya jelasin kemarin metode pembuatannya seperti apa Nah oke kita sekarang mulai Ini silase hasil Panen yang sudah saya buat di bulan Desember lalu Ayo kita mendekat ya Oke teman-teman Jadi ini kita sudah mendekat di satu drum Drum ini ukurannya cukup besar ya Ini kurang lebih 120 liter Atau 150 liter ini Oke ini 150 liter ya teman-teman Nah Jadi ini saya akan buka Dan saya akan jelaskan dari atas Nah ini teman-teman Ya ini adalah silase Tapi di atasnya biasanya teman-teman Dalam proses pembuatan silase Saya kasih kangkung kering Apa sebenarnya manfaat kangkung kering Yang saya masukkan di bagian atas ini Teman-teman kita tahu bahwa Kalau kita buat silase kan Biasanya udara itu masih tetap bisa masuk ya Nah biasanya ada bagian putih Di bagian apa Di bagian deket apa Deket tutup Dari drum ini Nah biasanya jamur-jamur itu hidup Karena masih ada oksigen di situ Tapi ketika kita kasih kangkung teman-teman Ketika kemasukan air pun Dia tidak begitu mempengaruhi Proses silase yang ada di dalam Karena airnya bisa diserap oleh kangkung Kangkung ini juga dia memenuhi ruang Yang tadinya diisi oleh udara Sehingga jamur-jamur putih itu bisa berkurang Nah tetapi hal yang paling penting juga teman-teman Kalian harus perhatikan Kalau teman-teman buat silase ya Kalau bisa tetap ditaruh di tempat yang sedih Karena kadang tutup-tutup ya Tutup-tutup proses pembuatan silase kita ini Dia ada bagian yang sedikit Apa? Pori-porinya lebih besar Sehingga airnya itu tetap bisa masuk Nah itu juga Nanti bisa mempengaruhi hasil gitu Nah itu teman-teman Mendekat lagi Ini kangkungnya hanya di bagian atas Di bawahnya ada silasenya teman-teman Ya ini Nah jadi kalau teman-teman mau buat silase Kalau bisa juga stop kangkung kering Untuk mengisi di bagian atas Sekarang kita tumpahkan ya Kita tumpahkan di bawah Saya kayaknya butuh dibantu Sama asisten Asisten saya ini ada dari Cirebon Sama dari Medan ya Teman-teman Ayo Ini ada Dayat Sama Sepri Kita akan tumpahkan hasil silase Yang saya buat di bulan Januari kemarin Oke Ini atasnya hanya atasnya Ada kangkungnya Ya Nah ini Ini silasenya teman-teman Kering ya Nanti saya kasih tau Rumus membuatnya Ya Teman-teman Wah ini Ini bobotnya Satu drum ini Ada 80-70 kg Ini ya Ini saya masih Coba buat Tunjukin ke teman-teman Ya Oke Kayaknya gak usah semua ya Bro ya Ya teman-teman semua Ini Tapi gak usah semua ini udah Setengah keluar Nah tapi Gak apa-apa Oke Terima kasih Sepri sama Dayat Boleh disini Di belakang saya Biar dilihat teman-teman Se-Indonesia Nah jadi Teman-teman Inilah hasil silase Yang saya buat Di bulan Januari lalu Ya Saya panggil sini Sepri sama Dayat Bisa mendekat kesini Saya mau Kalian pegang ini Baunya gimana ini Bau dari silase ini Wangi Wangi Harum Bau tape Beneran bau tape Beneran Bener bau tape Oke Saya mau Kalian juga Pegang Dia basah gak Lembab Lembab Hanya lembab ya Tidak terlalu basah Ya kan Enaknya dipegang ya Diuntal juga Tuh Ya Jadi Keadaannya Keadaannya lembab Warnanya juga Masih segar kan Masih segar hijauannya Masih segar ya Hijau ke kuning Ya dia hijau pucat Hijau pucat Jadi Dia gak brown reaction Jadi dia gak coklat Jadi dia gak gagal Teman-teman Nah Sepri Dayat Disini juga Sudah Mencium apa yang saya cium Baunya harum teman-teman Ini juga hasilnya Lembab ya Dia tidak terlalu basah Nah Teman-teman Pakan ini bisa Awet Tahunan Setahun pun saya berani jamin dia awet Asal Pembuatannya ikutin cara Kandang Budi Luhur Jadi Teman-teman semua Apa Gak boleh Sombong Gak boleh Astagfirullah Nah jadi Maksud saya Boleh ikutin cara Yang Budi Luhur lakuin Nah ini teman-teman Udah lima bulan Lima bulan pun Bawanya harum ya Harum Ini kalau ini Makanan yang bisa dimakan Saya yakin Diet saham saya Pilih mau makan Nah Teman-teman semua Kemarin saya membuatnya Jadi Ini Full rumput odot Kalau rumputnya Saya pakai Full rumput odot Teman-teman semua Nah Rumput odot ini Begitu saya panen Besoknya baru saya chopper Gak salah Satu atau dua hari Dari Saya panen Baru saya chopper Teman-teman Nah Ini choppernya agak kasar memang Karena Saya pakai Masih pakai chopper yang lama Chopper saya yang baru Smart Smart chopper kandang budi luhur Juga teman-teman bisa Kalau mau cari chopper Bisa di kandang budi luhur ya Potongannya lebih rapi Tapi Masalah potongan juga Tidak begitu Tidak begitu Mempengaruhi Mau halus Mau sedikit agak kasar Sebenarnya Tidak masalah Itu ya teman-teman ya Itu tidak usah Dijadikan sebagai Satu hal yang menakutkan lah Jadi Santai aja Kalau masalah ukuran Potongan chopper Nah tapi balik lagi tadi Saya pakai rumput odot Kenapa Saya Chopper Setelah satu atau dua hari Pertama mengurangi kadar air Kedua menghilangkan Mungkin ada Cacing-cacing yang masih Telur-telur Telur cacing Yang dia mungkin masih hidup Kita hilangkan Itu dulu Kita coba Minimalisir resiko Ya teman-teman ya Nah Kita chopper Tapi kan rumput itu Setelah dicoper Tetap mengeluarkan air Nah kemarin Saya tambahkan Lima Kurang lebih Lima kilo kangkung Lima kilo kangkung kering Ya Dari Delapan puluh Sampai Sembilan puluh Kilo rumput Saya masukkan Lima kilo Kangkung kering Apa fungsi kangkung ini Kangkung ini Berfungsi untuk Menyerap kelebihan air Dari rumput Yang sudah kita chopper Makanya Hasilnya tidak terlalu basah Saya mau tanya Sepri dulu pernah buat kayak gini Pernah Hasilnya Sama gak kayak gini Beda Beda Kalau saya perih dulu Buat gimana Ya kayak warnanya coklat gitu Agak coklat Terus Agak basah Atau sama kayak gini Agak basah Agak basah Nah teman-teman juga Saya juga mau Kasih informasi Bahwa dalam proses Pembuatan silase kemarin Saya gak tambah air ya Nah airnya Saya gunakan Hanya sedikit Sorry Saya pakai air tetap Tapi airnya ini Saya gunakan untuk Mengencerkan tetes Airnya saya gunakan kurang lebih 250 liter Atau satu gelas Itu buat Mengencerkan tetes Kemudian untuk Memasukkan EM4 Sehingga Tetes tadi Sebagai sumber energi Sebagai sumber makanan Awal bagi Efektif mikroorganisme EM4 Saya pakai 5 tutup Untuk 1 drum ini Sehingga dia makan Energi yang dari Molases itu Kemudian untuk Memperbanyak Kemudian dia Manfaatkan buat ini Airnya sangat sedikit 250 liter Nah sehingga Hasilnya ini teman-teman Sangat harum Boleh deh kita tumpahin Sampai habis Biar teman-teman di rumah Lihat Sampai bagian bawah Biar teman-teman Bisa lihat Coba Banyak banget ya Kemarin bener-bener Diinjek-injek Diet kuat banget ya Nah sini Yang paling ujung Di sini Di depan Biar teman-teman bisa lihat Bahwa sampai bawah pun Airnya biasanya kan Becek ya Iya kan Paling bawah Becek Tapi ini kan enggak Nah saya mau tunjukin Ini ke teman-teman Lagi Oke Terus Oke Terus Terus Gini teman-teman Ini Hasil silase Satu drum Sebanyak ini teman-teman Ayo duduk lagi Diet Diet ini dari Medan ya Teman-teman Peserta training ya Apa Satu wilayah Sama Deva dulu Yang pernah kita wawancarain Terus ini ada Sepri Dari Cirebon ya Sepri ini Keluarga baru Di Budiluhur Nanti nemenin saya Buat-buat konten dia Ya Sepri ya Nah jadi Saya mau tanya Sepri ini Paling bawah ya Basah enggak? Enggak Lembab Ada enggak air Yang netes-netes Enggak ada Jadi Teman-teman Enggak ada Kelebihan air Ya Hasilnya juga ini Teman-teman bisa lihat Kesegarannya Bayangin 5 bulan Ini saya buat Bulan Januari Sepertinya Saya buat Sekitar bulan Januari Waktu ada Anak PKL Denny sama Adin Teman-teman juga bisa Tracking Tracking konten saya Ada Denny sama Adin Waktu itu saya buat Kira-kira bulan Januari Februari Mereka Tapi kurang lebih ini Saya buat Sudah 5 bulan yang lalu Teman-teman Tapi hasilnya luar biasa Dan ini bisa disimpan Sampai 1 tahun Kedepan Ya Teman-teman Nah Tadi saya ulangi Proses pembuatannya Saya hanya membutuhkan Buat 1 drum ini Pokoknya teman-teman Siapin kira-kira 100 kg lah Karena kalau kelebihan kan Meskipun dia dicampur Moases tetes Tetap lah bisa langsung Diberikan ke ternak Jadi aman Kalau lebih pun Bisa langsung Diberikan ke ternak Jadi 90 sampai 90 90 kg Sampai 100 kg rumput Ditambahkan 5 kg kangkung kering Ya Nah Teman-teman Sebenarnya Buat menambah harum Teman-teman Bisa Tambahkan Apa Sumber karbohidrat Bisa tambah Polar Bisa tambah Gaplek Bisa tambah Bekatul Dia nanti tambah harum Nah kemarin saya Pakai kangkung Saya masukkan Base wheat Kurang lebih 1 kg Kemarin Untuk menambah harum Itu tadi ya Sebagai tambahan Sumber Sumber karbohidrat Ada disitu Sumber protein Ada juga disitu Nah Saya masukkan Tapi saya cari Sumber karbohidratnya Waktu itu Jadi kalau silase Kan kita cari Kita tambahkan Sumber karbohidrat Sedikit Untuk menambah harum Karena yang bekerja adalah Asam laktat Bakteri asam laktat ini Apa Yang mencerna karbohidrat Berubah menjadi asam virupat Jadi Makanya Baunya asam seger Setiap fermentasi Pasti yang bekerja adalah Bakteri asam laktat Kita tahu Yakul Susu 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 fermentasi Itu Baunya Asam kemanis-manisan Nah Teman-teman Kemudian Saya gunakan 250 ml Air Kemudian 100 ml Tetes Atau molasses Kemudian Saya gunakan Juga 5 tutup EM4 Dan Ditambah dengan 5 kg kangkung kering Sebagai Penyerap Penyerap Kelebihan air Pada odotnya Kemudian Apa Molassesnya Saya larutkan Di dalam 250 air 100 ml Molasses Saya larutkan Di dalam 200 ml Air Saya masukkan 5 tutup EM4 Sama seperti Proses fermentasi Kemarin Teman-teman Juga bisa Tracking Di video kita Kita aduk Kemudian Rumput yang sudah Dicoper Diratakan Di atas Ditaburi kangkung Sambil Dipercikan Tadi Ya Larutan Tadi Kemudian Di aduk Dan Dimasukkan Kedalam Drem Di injek-injek Masukkan Di injek-injek Hasilnya Seperti ini Ya Teman-teman Ini hasilnya Teman-teman Bisa langsung Lihat di video Pembuatan silase Ini hasil Panennya Ya Cara buatnya Tadi sudah Saya uraikan Semoga Bermanfaat Buat teman-teman Di rumah Manfaat juga Buat dayat Satu bulan Insya Allah Dayat disini Sepri Bertahun-tahun Insya Allah Disini Jadi teman-teman Semoga Bermanfaat Buat teman-teman Semua Kalau mau Belajar Lebih jauh Bagaimana Cara membuat Praktek Yang membuat silase Di kandang Budiluhur Mungkin bisa Kontak kami 0813 2631 1441 Terima kasih teman-teman Ini juga bisa teman-teman Bawa kelapak Wah enak banget Ternaknya Nanti bisa tambah gemuk Kalau mau cari Kurban gemuk-gemuk Datangkan Kandang Budiluhur Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih